Intro Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Injil hari ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Bartimeus Yang saat Yesus keluar dari kota Jericho Kemudian orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Di tengah jalan itu seorang berteriak kepada Yesus Yesus anak Daud kasih hanilah aku Siapakah dia Bartimeus ini Dia dikatakan dalam Injil seorang Yang sedang mengemis di pinggir jalan itu Dia adalah anak dari Timeus Dan mengapa dia mengemis? Dia mengemis karena dia buta atau memiliki kekurangan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Suatu hari juga Saya berjalan bersama Pastor Etwar Mencari properti untuk TK Atas pesanan para guru paut kita Sehingga kami harus berkeliling kota Makassar Untuk mencari itu semua perlengkapan paut Dan saat kami masuk sebuah toko Itu toko agung Ada beberapa pengemis juga duduk di pinggir Jalan menuju Jalan masuk di pintu toko itu Saya memperhatikan karena saya tidak masuk langsung Menemani Pastor Etwar Saya suka berdiri di luar merokok-merokok Di situ orang Seorang pengemis duduk di atas sebuah Semacam bangku-bangku yang ada rodanya Dia mengulur-ulurkan kaleng-kalengnya Supaya orang memasukkan koin atau uang Bagi mereka yang mau berbelas kasih padanya Tapi saya perhatikan memang orang itu cacat Jari-jarinya itu pendek Kakinya memang kurang sempurna Sehingga memang secara fisik Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dituntut Agar menghasilkan uang Itu mungkin sulit baginya Maka mungkin jalan satu-satunya dia memilih Menjadi pengemis Saudara-saudari terkasih Tentu kita memaklumi orang-orang yang seperti ini Memiliki keterbatasan Lalu kemudian mempertahankan hidup Dengan mengemis itu Apa itu mengemis sesungguhnya Mengemis adalah Meminta uang Makanan Atau tempat tinggal Kepada Orang-orang yang kita temui Dan pengemis itu adalah Orang yang sedang melakukannya Bagaimana pengemis Dijadikan Sebagai suatu pekerjaan Atau profesi Itu saya katakan tadi Karena mungkin keterbatasan fisik Tetapi di tempat-tempat lain juga Ada orang Melakukan pekerjaan mengemis itu Meskipun Tidak dituntut Oleh fisiknya Maksud saya adalah Orang normal Orang normal Tetapi kemudian Melakukan pekerjaan mengemis Bahkan Ada orang yang sengaja Membuat dirinya Seolah-olah cacat Supaya dia Bisa Melakukan pekerjaan mengemis Itulah sebabnya Saya memberi judul Renungan ini Penderitaan Yang membahagiakan Seolah-olah menderita Tetapi Di balik itu Dia bahagia Karena dia Gunakan sebagai sarana Untuk mencari Perlindungan Mencari Belas kasih Dari orang Sekarang Kita semua tentu Tidak setuju Tidak mau Dan tidak Tidak ingin Membantu Orang-orang Yang melakukan Perbuatan Seperti itu Perbuatan yang dibuat-buat Yang disengaja Sekarang Saya ingin Mengajak kita Untuk Merenungkannya Dalam hidup kita Apakah Perbuatan yang disengaja Ini pernah kita Buat Dalam hidup Waktu retret Roma Pembimbing Mengatakan Kepada kami Ada Saja Pastor Yang Kadang Membuat Dirinya Begitu Susah Kelihatan Begitu Menderita Supaya Dikasihi Dan Didukung Banyak Umat Dicintai Banyak Umat Ada Pastor Yang Ditempatkan Di tempat Manapun Dengan Siapapun Begitu Sulit Bahkan Di paroki Yang basah Sekalipun Karena Ternyata Menurut Penilaian Sang Roma Pembimbing Ini Ada paroki Basah Ada paroki Kering Mungkin Paroki Yang basah Maksudnya Adalah Paroki Yang Di Tengah-tengah Sawah Seperti Paroki Kita Dan Ada paroki Kering Dan Konon Ada pastor Yang Biar Di tempat Basah Selalu Mengeluh Mengeluh Terus Supaya Dikasihani Orang Saudara Saudari Yang Dikasihi Tuhan Mari Kita Melihat Diri Kita Masing-masing Apakah Kita Juga Bagian Dari Itu Supaya Dikasihani Orang Terus Menerus Artinya Suka Dengan Keadaan Dimana Orang Berbelas Kasih Kepada Kita Suka Keadaan Yang Seolah Kita Menderita Supaya Orang Memberi Perhatian Yang Lebih Pada Kita Jika Kita Merenungkan Itu Dan Membawanya Dalam Peristiwa Yang Dialami Bartimeus Bartimeus Adalah Seorang Yang Sakit Buta Sejak Lahir Dia Sungguh-sungguh Secara Fisik Tidak Dapat Bekerja Normal Untuk Menghidupi Dirinya Tetapi Begitu Dia Mendengar Yesus Dia Katakan Yesus Anak Daud Kasihanilah Aku Seruan Bartimeus Itu Mengatakan Bahwa Kondisi Yang Saya Alami Ini Saya Tidak Suka Saya Tidak Ingin Seperti Ini Saya Tidak Ingin Bertahan Dalam Posisi Yang Dibelas Kasihani Orang Ini Saya Ingin Berubah Lalu Yesus Katakan Apa Yang Ingin Yang Kau Ingin Daripada Aku Dan Bartimeus Katakan Semoga Aku Bisa Melihat Dan Yesus Katakan Iman Mu Telah Menyembuhkan Engkau Pergilah Dan Orang Itu Kemudian Sembuh Saat Ia Sudah Disembuhkan Dan Mengikuti Yesus Dikatakan Dia Menanggalkan Jubahnya Kata-kata Menanggalkan Jubahnya Itu Adalah Sebuah Simbol Simbol Melepaskan Kemalangan Masa Lalu Melepaskan Situasi Yang Harus Dikasihani Itu Artinya Dia Siap Sekarang Untuk Bekerja Dia Siap Untuk Menghidupi Dirinya Sendiri Saudara Saudari Terkasih Ajakan Injil Hari Ini Demikian Pula Kita Diajak Semua Untuk Ikut Berpartisipasi Di dalam Kehidupan Bersama Membangun Hidup Ini Menjadi Lebih Baik Bekerja Bersama Sama Dan Tidak Berpangku Tangan Bermalas Malasan Untuk Situasi Kita Yang Mungkin Kurang Mengenakan Tapi Kita Dituntut Berjuang Untuk Lepas Dari Itu Melepaskan Jubah Yang Sudah Rusak Itu Semoga Kita Berpartisipasi Dalam Kehidupan Membangun Kebahagiaan Dan Dengan Demikian Kita Ikut Memajukan Karya Misi Karya Misi Gerija Yang Kita Rayakan Hari Ini Minggu Misi Ke 95 Tuhan Menyertai Dan Membantu Kita Amin Menyertai ? Tuhan